Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 22 Dalam sekejap mati saja tampak serangan-serangan yang menyambar dengan kuat itu hampir mengenai pergelangan tangan Fang Kuiin Tetapi jago si Fang ini yang telah mengetahui kehebatan tongkat lawan telah cepat-cepat menarik pulang tangannya Gerakan Fang Kuiin sangat cepat tetapi tongkat dari lawannya bergerak jauh lebih cepat lagi Sehingga dapat menyerempet bahu Fang Kuiin Tampaknya serempetan tongkat itu perlahan sekali, tetapi kesudahannya Fang Kuiin terjung ke rubuh tingsan Walaupun pundaknya tidak patah, karena hanya serempetan yang sedikit saja itu pun telah cukup membuat Fang Kuiin jadi tidak sadarkan diri Kue Asia yang terkejut melihat Fang Kuiin kembali kena dirubuhkan oleh Libun Hab Dengan tidak membuang-buang waktu lagi tampak Kuiin yang telah meloncat ke dekat Libun Hab sambil berseru, lihat pedang-pedang di tangannya menyambar dengan jurus pelangi delapan arah Di mana dia telah melancarkan serangan kepada Libun Hab dengan tikaman-tikaman beruntun dari delapan penjuru arah Libun Hab melihat perubahan Kera menyerang Kuei Asia yang dia jadi lebih berhati-hati Apa yang dilakukan oleh Kue Asia yang memang ingin mengalihkan perhatian Libun Hab dari diri Fang Kuiin, dan usaha si gadis memang berhasil Dengan mengeluarkan suara raungan yang sangat keras, Libun Hab telah melompat melancarkan serangan dengan kedua tongkatnya Ser, ser, beberapa kali terdengar berkesiuran angin serangan tongkat Libun Hab Kue Asia yang melihat lawannya melancarkan serangan dekat seperti itu, jadi mengeluh di dalam hatinya Karena gadis ini merasakan tekanan-tekanan berat dari kedua tongkat lawannya itu Dalam sekejap match mereka telah bertempur beberapa puluh jurus lagi Waktu Libun Hab ingin melancarkan serangan pula, di saat itulah terdengar suara yang nyaring, suara seorang anak kecil Tahan, hentikan Kue Asia yang mengelakan kempelangan tongkat kanan Libun Hab, dan menusuk dengan pedangnya ke perut lawannya Gerakannya itu memaksa Libun Hab harus melompat mundur mengelakan diri Kesempatan, itu dipergunakan Kue Asia yang untuk melirik Hatinya jadi meluap gembira Yohem, kau sehat-sehat saja teriak Kue Asia yang dengan suara penuh kegembiraan Hentikan Nci Asia yang, justru lepeh-peh, Paman, itu yang telah menolongi aku Kata Yohem sambil berlari menghampiri Kue Asia yang bernapas lega waktu melihat Yohem tidak mengalami cedera apa-apa Yohem berlari menghampiri Fang Kui ini yang masih menggeletak pingsan di tanah Paman Fang Paman Fang berseru anak itu dengan suara sedih waktu melihat keadaan Fang Kui In Totok jalan darah Tuli Hiat di dekat tulang PYP Dia akan segera sadar kembali Kue Asia yang telah memberikan petunjuk kepada Yohem Yohem menuruti petunjuk yang diberikan oleh Kue Asia yang Dia menotok jalan darah Tuli Hiat dari Paman Fangnya itu Li Bun Hap saat itu tengah berdiri tegak dengan sikap tidak gembira Wajahnya juga murung sekali Dia hanya memperhatikan sikap Yohem dengan sebentar-sebentar mengeluarkan suara dengusan mengandung kemendungkolan Totokan Yohem memang benar-benar telah menyadarkan Paman Fangnya itu dari keadaan pingsannya yang cukup lama itu Begitu membuka kelopak matanya, Fang Kui In melihat Yohem berada di hadapannya Kegembiraannya jadi meluap Lupa akan luka di tangan kirinya Dia mengulurkan kedua tangannya untuk mencekal tangan Yohem Tetapi begitu tangan kirinya digerakkan Di mana tulang lengannya telah hancur Fang Kui In menjerit kesakitan Tangan itu seperti juga lumpuh tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi Mukanya juga jadi berubah pucat menahan perasaan sakit Yohem terkejut Kenapa kau, Paman Fang titik Lenganku sakit Lengankiri titik Ya, tulang lengan kiriku telah dihancurkan oleh iblis buntung itu Sambil berkata begitu tampak Fang Kui In telah memandang kepada Li Bun Hap Dengan sorot metu mengandung kebencian dan dendam Tetapi Li Bun Hap tidak mengacuhkan sikap Fang Kui In Dengan suara yang tawar dia telah berkata kepada Yohem Yohem, kemarin engkau telah berjanji bahwa engkau tidak akan membantah perkataanku Bukan titik Yohem mengangguk cepat Ya, aku telah berjanji tidak akan membantah perintah dari Lopeh Peh Yang telah menyelamatkan jiwaku dari kematian Ditolong dari terjangan ombak Bagus, bagus kata Li Bun Hap dengan suara yang tetap dingin Bahkan di sudut bibirnya tampak seulas senyuman bergaris sinis Sekarang juga aku perintahkan engkau kembali ke rumahku dan tinggalkan manusia tidak punya guna itu Lopeh Peh tanda seru Yohem terkejut Ku katakan, kini engkau ku perintahkan untuk kembali ke rumahku Tapi Lopeh Peh, paman Fang Kui In telah menderita luka cukup serius yang harus cepat-cepat ditolong kata Yohem Mecheli Bun Hap jadi berkilat bengis Dia telah berkata dengan suara yang dingin Tadi kau baru menyatakan akan menuruti setiap perintahku Tetapi belum lagi janjimu itu lenyap dari telingaku Kau telah melanggarnya sendiri titik Yohem jadi serba salah Dia telah berkata dengan suara yang ragu-ragu Tapi Lopeh Peh, paman Fang sudah kuanggap sebagai orang tuaku Dan Ntsi Siang sebagai cici kandungku Bagaimana aku bisa membiarkan mereka menderita? Lopeh Peh, silahkan memerintahkan kepada ku untuk melakukan pekerjaan lainnya saja Walaupun harus terjun ke dalam kobaran api atau minyak panas Aku tidak akan menampiknya titik koma sungguh kata-kata yang tak kabur sekali kata Li Bun Hap Apakah kata-katamu yang sekarang ini bisa dipegang kebenarannya titik? Yohem menganggup cepat tanpa ragu-ragu benar Lopeh Peh Perintahkanlah apa saja asal kau tidak mengganggu paman Fang dan Ntsi Siang Aku akan melakukan semua perintah itu sebaik mungkin tegas Waktu Yohem berkata begitu Dia juga memperhatikan sikap bersungguh-sungguh Fang Kuiin jadi berkulatir sekali Di samping itu dia pun jadi berduka Dia mengetahui sejak kecil Yohem telah menerima banyak kesengsaraan Dan juga dia selalu menderita di bawah tekanan-tekanan yang terjadi pada keluarganya Di mana sejak dilahirkan Yohem belum pernah melihat ayah kandungnya Dan begitu juga dia dengan ibunya ketika masih berusia tidak lebih dua bulan Harus berpisah dengan ibu kandungnya Sekarang demi kepentingan dan keselamatan Fang Kuiin dan Kui Es yang dia bersedia menjadikan dirinya sebagai tembal Tentu saja hal itu telah membuat Fang Kuiin jadi terharu sekali Sampai dia menitikan air matanya Dan di saat itu tangan kanannya yang tidak mengalami cedera telah diulurkan dan mencekal tangan anak itu Him Jie Engkau jangan memikirkan kami Pergilah dan ikutilah Lung Hiong itu Tentu Engkau akan menjadi murid yang pandai dan kelap memiliki kepandayan yang tinggi Tanda seru saat itu Li Bun Hap telah tertawa dengan suara yang nyaring Katanya sekarang mari Engkau buktikan kata-katamu itu Aku akan memberikan perintah di luar dari kepentingan kedua orang Tolol itu Tetapi jika perintahku kali ini ditampik olahmu Hem, hem, kau tidak perlu bicara lagi Orang itu akan kubinasakan Kemudian Li Bun Hap telah bertanya lagi tadi Engkau mengatakan tidak takut untuk terjun ke dalam minyak panas atau terjun ke dalam kobaran api Bukankah begitu titik? Yo Him menganggup cepat, sedikit pun Dia tidak memperlihatkan keraguan-keraguan Tepat, perintah apa saja yang akan diberikan Lopeh Peh akan kulaksanakan Asal Lopeh Peh mau mengampuni jiwa paman fangku ini dan juga membebaskan Ngie Siang Li Bun Hap telah tertawa gelak-gelak dengan suara yang sangat mengerikan Dia telah menggerakkan kedua tongkatnya Di mana tubuhnya memang mengandalkan kedua tongkat tersebut untuk berjalan Karena dia tidak memiliki sepasang kakinya lagi Waktu tiba di dekat sebatang pohon, dia menoleh kepada Yo Him Nah, sekarang engkau siapkan kayu-kayu kering Kumpulkan cukup banyak, kata Li Bun Hap kemudian Yo Him menuruti perintah itu Walaupun hatinya berdebar-debar karena dia dapat menduganya apa yang akan dihadapinya nanti Tetapi tidak urung anak yang besar hati dan tabah ini melaksanakan perintah Li Bun Hap Dia mengumpulkan cabang dan ranting kering Yang ditumpuknya menjadi cukup tinggi Selesai mengumpulkan ranting-ranting itu Yo Him menoleh kepada Li Bun Hap Apa yang harus kulakukan lagi tanyanya kemudian Nyalakan api pada ranting-ranting kering itu perintah Li Bun Hap pula Him Chie, jangan kau turuti perintah gila dari manusia Tidak mengenal perikemanusiaan ini Teriak Kue E Siang ketika menyaksikan semua itu Dan dapat menduga apa yang hendak diperintahkan Li Bun Hap kepada Yo Him Yo Him menoleh kepada Kue E Siang Sambil katanya Nchie Siang Bukankah seorang kuncu tidak akan menjilat kembali ludahnya yang telah dibuang Bukankah kata-kata seorang kuncu merupakan kuda yang dicambuk dan tidak bisa ditarik mundur pula Sudahlah Nchie Siang asal Lopeh Peh ini mau mengampuni kalian Apa saja yang diperintahkannya akan kulaksanakan buka Kue E Siang berubah menjadi pucat Yo Him, kau tanda tanya tetapi belum habis suara Kue E Siang Di saat itu tampak Li Bun Hap telah tertawa bergelak-gelak Menyeramkan sambil mengawasi ke arah Fang Kue E Siang yang duduk numperah dengan buka yang pucat ias Sedangkan Yo Him telah mulai menyalakan api pada tumpukan ranting itu Sebentar saja api telah berkobar tinggi Li Bun Hap berhenti tertawa Kemudian katanya dengan suara yang nyaring Sekarang aku perintahkan kepadamu Him Chie, untuk terjun ke dalam kobaran api Muka Yo Him pucat seketika Dia memang telah menduga akan menerima perintah seperti itu Tetapi dia tidak yakin bahwa Li Bun Hap benar-benar tidak memiliki peri kemanusiaan Dan ingin membuktikan kata-katanya dengan perintahkan dia terjun ke dalam kobaran api itu Tetapi perubahan di muka Yo Him hanya sejenak Kemudian sambil tersenyum Tabah Dia telah berkata kepada Li Bun Hap Lopeh Peh, aku akan membuktikan bahwa janjiku bukan main-main Dan aku akan menuruti perintah yang diberikan Lopeh Peh Tetapi Lopeh Peh juga harus menepati janjimu tidak akan mengganggu lagi M. Chie Siang dan Paman Fang Mereka harus dibebaskan Oh, tentu, tentu kata Li Bun Hap dengan suara yang keras Kemudian dia tertawa Lalu melanjutkan kata-katanya lagi Aku akan membebaskan jika mereka telah melihat engkau membuktikan perkataanmu itu Jangan Him Chie teriak Fang Kui In dengan suara gemetar dan berusaha untuk bangkit Biar aku yang binasa Engkau tidak perlu mengorbankan jiwa untuk kami Benar Him Chie, jangan kau lakukan perbuatan gelas Seperti itu teriak Kui E Siang sambil melompat akan menolongi dan mencegah Yoh Him terjun dalam kobaran api Suara tertawa Li Bun Hap terdengar nyaring sekali Dia tertawa mengejek Yoh Him karena khawatir nanti dicegah dan dihalangi oleh Kui E Siang Tanpa berpikir lagi dia telah menjejakan kakinya Tubuhnya melompat ke dalam kobaran api sambil berteriak Selamat tinggal Paman Fang Selamat tinggal Leng Chie Siang titik Fang Kui In dan Kui E Siang masing-masing mengeluarkan suara jeritan ngeri menyaksikan itu Mereka telah mengeluarkan suara teriakan yang sangat menyayatkan Bahkan Kui E Siang telah menutup mukanya dengan kedua telapak tangannya Tetapi waktu tubuh Yoh Him meluncur atau terjun dalam kobaran api yang sangat besar itu Sesosok bayangan yang tidak jelas wujudnya telah bergerak cepat sekali Disusuli dengan kata-kata Anak yang baik Engkau memang berbakat menjadi muridku Dan bayangan itu bukan hanya sekedar berkata-kata saja Tetapi telah mempergunakan sebatang tongkat untuk menahan lajunya tubuh Yoh Him Karena tongkat itu telah melemparkan Yoh Him Sehingga tubuh anak itu terpental dan bergulingan ke tanah Terpisah cukup jauh dari kobaran api Dengan merangkak Yoh Him telah bangkit kembali Mukanya telah dilumuri darah yang mengucur keluar dari hidungnya yang terantuk batu Him Jili teriak Kui E Siang kager dan cepat-cepat lompat menghampirinya Kau, kau tidak apa-apa titik Him Fang Kui In juga telah memanggilnya sambil berjalan dengan bersusah payah Karena memang tenaganya seperti telah habis dan luka di tangan kirinya itu menyebabkan kelumpuhan sebelah tubuhnya yang kiri Yoh Him telah menggelengkan kepalanya perlahan Aku tidak apa-apa En Cie Siang dan Paman Fang Kalian tidak usah berkhawatir begitu Dan setelah berkata begitu Yoh Him menoleh kepada Li Bun Hab Katanya, lo peh peh, mengapa engkau melakukan hal itu Memukul perutku dengan tongkatmu sehingga aku tidak bisa melaksanakan perintahmu terjun ke dalam api titik Memang yang tadi berkelebat adalah Li Bun Hab yang bergerak sangat gesit sekali Dan dia mempergunakan tongkatnya untuk menahan lajunya tubuh Yoh Him Tadi dia hanya ingin menguji hati Yoh Him belaka Sesungguhnya dia merasa sayang kepada anak ini Yang dilihatnya memiliki otak yang cerdas dan juga memiliki bakat yang baik Aku tadi hanya ingin melihat kesungguhanmu terhadap janjimu sendiri Aku lihat engkau anak yang baik yang selalu menepati janjimu Baiklah, kalian bertiga ku bebaskan untuk meninggalkan pulau ini Yoh Him cepat-cepat berlutut menyatakan terima kasihnya Fang Kui In juga telah mengangguk dengan sorot meta berterima kasih Walaupun Li Bun Hab tadi telah mencelakai dirinya Yaitu tangan kirinya yang jadi lumpuh karena telah hancur tulang lengannya Kue Es yang memasukkan pedangnya ke dalam serangkanya Kemudian merangkapkan kedua tangannya Dia telah memberi hormat sambil berkata terima kasih atas kebaikan lociampu titik Hem, seharusnya bukan kepadaku kalian menyatakan terima kasih Tetapi kalian harus berterima kasih kepada Yoh Him Karena anak inilah yang telah menyelamatkan jiwa kalian dari kematian Yoh Him cepat-cepat mengeluarkan kata-kata merendah Anak Him, kata Li Bun Hab lagi, apakah kau bersedia menjadi muridku titik? Mendengar tawaran seperti itu, Yoh Him jadi serba salah Tapi akhirnya dia telah berkata Maafkan lo peh-peh sebetulnya kami melakukan perjalanan Untuk menemui seseorang yang sangat besar Artinya untukku, yaitu ayah kandungku Sintiau Taihiap Yoko Maka dari itu, alangkah sulitnya bagiku untuk belajar ilmu silat sekarang Sekarang ini aku ingin menurunkan seluruh kepandaianku Dan engkau bisa mempelajarinya nanti setelah engkau memiliki waktu yang luang Kulihat engkau seorang anak yang cerdas sekali Maka aku akan membacakan kau keat ilmu silatku itu selama satu bulan Setelah itu kalian boleh melanjutkan perjalanan kalian Waktu berkata begitu, sikap Li Bun Hab bersungguh-bersungguh Dan Yoh Him tidak tega untuk menolak permintaan tersebut Dia telah mengangguk Lalu menoleh kepada Fang Kui In dan Kui E Siang Bagaimana baiknya paman Fang dan Enciyes yang tanya Yoh Him kemudian Terserah padamu sendiri jawab Fang Kui In sambil tersenyum girang Karena dengan orang tua Sili itu menurunkan kepandainya kepada Yoh Him Walaupun baru kau koatnya saja Tetapi tentu memiliki faedah yang tidak kecil buat Yoh Him Dan engkau Enciyes yang tanya Yoh Him kepada Kui E Siang juga Waktu melihat Kui E Siang masih berdiam diri Jika memang engkau tidak keberatan untuk belajar Ya kami hanya menanti saja sampai kau selesai menerima ajaran lociampu itu Dan kita melanjutkan pula perjalanan kita mendengar sampai di situ Hati Yoh Him telah tetap tahu-tahu dia telah paikui berlutut di hadapan Li Bun Hab Sambil katanya suhu, tecu memberi hormat katanya Li Bun Hab cepat-cepat membangunkan anak itu berdiri Bangunlah muridku, sejak saat ini engkau menjadi murid tunggalku sebagai murid satu-satunya Yang pertama dan juga penutup Kuharap saja engkau bisa belajar dengan tekun dan baik Sehingga kelak engkau bisa menjadi pendekar Yang berdiri di keadilan membela yang lemah Watakmu tentu tidak buruk, aku yakin anak dari pendekar besar Sintiau Taihiap Yoko tentu saja memiliki sifat-sifat baik seperti ayahnya Dan juga kelak jika kau telah bertemu dengan ayah kandungmu Kim Chie, engkau bisa minta dituruni ilmu-ilmunya yang hebat-hebat Terima kasih suhu kata Yomim dengan suara berterima kasih Te Chu, murid, akan berusaha sedapat mungkin untuk belajar dari menghapal semua ilmu yang diturunkan suhu bagus Kata Li Bun Hab Sekarang mari kita obati dulu tulang paman fangmu itu Agar segera dapat sembuh Di saat engkau belajar ilmu silat padaku paman fangmu itu bisa beristirahat Dan sebulan lagi tentunya paman fangmu itu telah sembuh Begitulah sejak hari itu fangkuin dan kue es yang bersama Yohim telah menetap di pulau itu Li Bun Hab ternyata memiliki obat yang sangat mujarab sekali Dia telah mengobati tulang fangkuin yang semula hancur Lewat 15 hari tangan kiri fangkuin sudah dapat dipergunakan dan digerak-gerakan lagi Sedangkan kue es yang selama itu melatih diri dengan giat Dan dia telah memperoleh kemajuan yang pesat sebab Li Bun Hab yang sangat berpengalaman Walaupun kepandainya mereka berimbang Dapat melihat beberapa kelemahan di diri kue es yang dan dia telah memberitahukannya agar merobahnya Di bawah petujuk-petujuk seorang jago yang memiliki kepandain setinggi Li Bun Hab Dengan sendirinya kue es yang memperoleh kemajuan yang pesat Terlebih lagi memang kepandain yang diberikan oleh kedua orang tuanya dan kakek luarnya O.E.Y. Yoksu telah cukup dikuasainya dan juga dia pernah menerima petunjuk-petunjuk langsung dari Yoko Yohim telah menerima didikan dari Li Bun Hab Di mana anak ini telah diberikan teori-teori ilmu silat kelas 1 Dia juga diajarkan gerakan-gerakan untuk melatih diri Betapa terkejutnya Li Bun Hab waktu melihat Yohim memiliki kepandain yang luar biasa Yaitu kepandain tenaga dalam yang mujijat sekali Dengan demikian tampak Li Bun Hab melatih Yohim jadi lebih bersemangat lagi Tanpa terasa telah lewat 2 bulan Tetapi ilmu yang diturunkan oleh Li Bun Hab belum juga selesai Karena jago sili ini memiliki kepandain yang tinggi sekali dan bermacam ragam Akhirnya lewat lagi 3 bulan Dan atas saran Fang Kui In Yang girang melihat Yohim bisa memperoleh ilmu-ilmu yang hebat itu Merasa sayang jika memang harus meninggalkan pulau itu Dia menganjurkan agar Yohim meneruskan pelajarannya sampai selesai Semakin dipelajari, semakin tertarik hatinya Karena jurus demi jurus akhirnya dipelajari bukan hanya kaukoatnya saja Tetapi juga prakteknya Dimana Yohim telah melatihnya 2 atau 3 hari untuk setiap jurusnya Dalam keadaan seperti itu Yohim akhir-akhirnya tidak menyadari telah 1 tahun lebih dia berada di pulau terpencil tersebut Fang Kui In juga membiarkan Yohim belajar terus Begitu pula dengan Kue E Siang Karena mereka melihatnya bahwa dalam 1 tahun saja Li Bun Hap berhasil mendidik Yohim memiliki kepandayan yang tinggi Walaupun belum bisa menandingi kepandayan Kue E Siang atau Fang Kui In Tetapi jika berhadapan dengan lawan yang memiliki kepandayan biasa saja Yohim tidak mungkin kalah Selesailah sudah Li Bun Hap melatih Yohim ilmu silat tangan kosong Mempergunakan 18 macam Senjata tajam dan juga menurunkan pelajaran tenaga Lue Kang yang berasal dari tingkat tinggi Sehingga dalam setahun saja Yohim telah memiliki kepandayan Lue Kang yang berimbang dengan Kue E Siang dan Fang Kui In Telah 2 tahun tidak terasa mereka menetap di pulau itu Dan kini Yohim sudah menjadi seorang pemuda berusia 15 tahun yang memiliki paras sangat tampan Yohim merajin sekali mempelajari ilmu silat yang diturunkan Li Bun Hap Dan lewat setengah tahun lagi, waktu pemuda ini telah berusia 16 tahun, selesailah pelajarannya Suatu hari Fang Kui In mengingatkan Yohim bahwa mereka harus segera meninggalkan pulau ini karena harus mencari Sintiau Tai Hiap Maka pada pagi itu Yohim telah menemui gurunya Dia menceritakan keinginannya untuk berkelana mencari jejak ayahnya Dengan perasaan sedih dan berat, Li Bun Hap meluluskan juga keinginan muridnya Engkau harus baik-baik menjaga diri dan juga harus berlatih terus Agar kepandainmu bertambah baik Dan ingat, engkau hanya boleh mempergunakan kepandain itu untuk membela keadilan saja Tidak boleh dipergunakan semau-maunya saja Tietsu akan menjunjung pesan suhu kata Yohim kemudian Begitulah, keesokan harinya Kue E Siang, Fang Kui In dan Yohim telah pamitan kepada jago tua Li Bun Hap Yohim berjanji jika kelak dia telah berhasil bertemu dengan ayahnya Tentu akan sering-sering datang ke pulau ini untuk menjenguk gurunya Dengan mempergunakan sebuah perahu yang buatannya sederhana sekali Mereka bertiga melakukan pelayaran Sedangkan Li Bun Hap telah mengantarkan mereka sampai di tepi pantai Dua hari dua malam mereka berlayar terus tanpa hentinya Dan selama itu mereka tidur dengan bergantian Untung saja selama dalam pelayaran itu mereka tidak menderita gangguan angin topan atau badai Sehingga mereka bisa sampai di pinggiran kota Mu Ting Kuan Sebuah kota yang sangat ramai Telah sepuluh hari lamanya mereka melakukan perjalanan yang meletihkan sekali Maka Fang Kui In bermaksud mengajak Yohim dan Kue E Siang beristirahat di kota tersebut Kota Mu Ting Kuan merupakan kota yang cukup besar Karena kota yang terletak di tepi laut itu merupakan bandar perdagangan yang banyak dikunjungi orang dari berbagai kota Fang Kui In mengajak Kue E Siang dan Yohim memasuki sebuah rumah makan yang mewah sekali Tamu-tamu juga banyak memenuhi ruangan makan itu Fang Kui In bertiga memilih sebuah meja yang masih kosong Lalu mereka memesan makanan kegemaran mereka Yaitu kodok salju yang dicah Ditambah lagi dengan beberapa macam sayur-sayur lainnya Ketika pelayan mempersiapkan pesanan mereka Ketiga orang ini makan dengan lahap Selama sepuluh hari mereka berada di tengah laut Tentu saja hal itu membuat mereka mengilir dan lahap sekali menghadapi makanan sedap seperti itu Suara tawa dari teriak yang ramai dari para tamu-tamu lainnya yang memenuhi ruangan makan itu tidak diperdulikan oleh mereka Karena mereka tengah menikmati sayur-sayur dan nasi di mangkok masing-masing Fang Kui In sampai menghabiskan tiga mangkok nasi Sedangkan kue es yang hanya satu mangkok saja Begitu juga dengan Yohim yang makan tidak begitu banyak Fang Kui In sambil makan menceritakan perihal orang-orang Kengow yang senang berkelana Setiap tiba di sebuah kota Tentu akan mencicipi makanan khas dari kota yang bersangkutan Menarik sekali cerita Fang Kui In Sehingga menambah selera makan mereka Waktu Fang Kui In ingin memanggil pelayan untuk minta tambah nasi semangkok lagi Tiba-tiba terpisah tiga meja dari mereka Ada seseorang yang berkata dengan suara yang nyaring Hahaha, ha Apakah kalian tidak melihat monyet gunung yang sedang makan titik? Muka Fang Kui In jadi berubah merah Karena dia mengetahui kata-kata itu tentunya ditujukan kepadanya Ketika dia menoleh segera dilihatnya orang yang duduk terpisah tiga meja dari dia Telah memandangi dia sambil tertawa Kelima orang kawannya juga telah tertawa bergelak-gelak Mereka mengenakan pakaian mewah sekali Menunjukkan bahwa mereka itu berasal dari keluarga berada dan kaya Lihat, lihat Monyet hutan itu jika marah Sangat menakutkan sekali kata orang yang tadi membuka suara Segera Riu suara tertawa kelima orang kawannya Sedangkan tamu-tamu lainnya juga telah ikut tertawa Muka Fang Kui In jadi berubah kian merah Sedangkan Yuhem dan Kui Es yang ikut menoleh Mereka melihatnya bahwa orang itu memang tengah mengolok-olok Fang Kui In Darah mereka jadi meluap juga Fang Kui In telah membanting mangkuk nasinya ke atas meja perangguk Mangkuk itu telah pecah hancur berkeping-keting Kemudian dia telah meloncat berdiri dengan penuh kemarahan Cuon-cuon kami tidak saling mengenal dengan kalian Tetapi mengapa mulut kalian begitu lancang menyebut bahwa diriku sebagai monyet hutan Teguran Fang Kui In pedas sekali Dia pun berani Sama sekali tidak gentar Walaupun melihat orang yang mengejek dirinya itu berjumlah enam orang Orang yang tadi berkata-kata yang usianya kurang lebih tiga puluhan tahun Telah tertawa terus sambil kemudian dia berkata dengan suara yang dingin Lalu apa maumu? Mau minta dihajar? Hem, jika memang engkau meminta penggebuk silahkan maju kemari titik Dan benar-benar orang itu memasang sikap menantang Berdiri tegak dan wajahnya memantulkan sikap mengejek Sedangkan salah seorang kawannya telah berkata Benar hantu aku, monyet hutan memang harus digebuk Jika tidak, bisa semakin kurang ajar Biarlah hantu aku, aku Cie Siung Hau Yar Mewakilimu mengebuk monyet hutan itu titik Boleh, boleh kata hantu aku dengan suara disertai tertawanya Jika monyet hutan itu telah digebuk barulah kita pesta pora untuk merayakannya titik Setuju, setuju teriak kawan-kawannya yang lain Muka Fang Kuiin jadi berubah tambah merah Inilah penghinaan yang belum pernah diterimanya Dia telah melangkah maju lebih dekat tau-tau baju di bagian dada dari kawan hantu aku itu Yang menyebut dirinya bernama Cie Siung Hau itu Telah kena dicengkeram keras Tetapi waktu Fang Kuiin ingin menghentaknya untuk menghentam kepala orang Su Cie tersebut Tiba-tiba Cie Siung Hau telah menggerakkan tangan kanannya Dan tuk dada Fang Kuiin telah tertotol jitu sekali Sesungguhnya kepandaian Fang Kuiin tidak berada di bawah kepandaian lawannya Namun karena dia tidak bersiap siaga dan berlaku ceroboh Maka dia telah kena tertotol yang membuat dia akhirnya terjung ke larubuh tidak dapat bergerak lagi Waktu itu Cie Siung dengan cepat telah melompat sambil mencabut pedangnya Kalian manusia usil dan jahat katanya sambil membaling-balingkan pedangnya itu Hantu aku tertawa dingin Dia telah berkata dengan suara yang congkak Nona manis, engkau ingin main-main dengan ku tanyanya kemudian dengan ceriwi sekali Baik, baik mari Aku menemanimu untuk main-main Jangan takut, aku, Han Pusian bukan sebangsa manusia jahat orang Sihan Engkau keterlaluan sekali Cepat perintahkan pembantumu itu untuk membebaskan kawan kami yang tertoto itu Kata Kuei Siung dengan berang Hem, jadi engkau keberatan jika kawanmu itu tertotok? Nah jika begitu, kau bebaskanlah Tantangan itu nadanya tengik sekali Tetapi Kuei Siung yang diliputi kemarahan melihat sikap cermesan dari lawannya itu Sambil menabas udara kosong dengan pedangnya dia telah berkata Baik, kau siapkanlah senjata mu titik Senjata titik Ya, senjata mu titik Seumurku belum pernah mempergunakan senjata tajam Baiklah jika memang Nona bersedia untuk main-main dengan aku Hantuakumu ini akan menemanimu Bukan main mendongkolnya Kuei Siung Dia merasakan pipinya sampai berubah panas bemerah Sambil menggerakkan pedangnya menikam ke arah pahlawannya yang cermesan itu Tampak si gadis juga telah berseru lihat pedang titik Hantuako itu mengeluarkan seruan sambil tertawa centil Katanya, Nona manis yang galak Sungguh menakutkan Tetapi wajahmu, Amboy, wajahmu itu demikian cantik Dan menarik Terlebih lagi dalam keadaan marah seperti itu Dan sambil mengejek Tampak Hantuako itu telah berkelip ke samping dengan gesip Gerakannya tidak bisa dilihat oleh mati orang biasa Bahkan untuk kagetnya Kuei Siung Jari terunjuk orang telah mencolek pipinya Menambah kemarahan Kuei Siung Dia melihat kepandayan Hon Pusi yang tidak lebih tinggi dari kepandayannya Hanya orang si Hon itu memiliki luakang yang lebih kuat Sehingga membuat Kuei Siung jadi kebuakan juga Telah sepuluh kali Kuei Siung melancarkan tikaman dan tusukan pedangnya Beruntun-beruntun dia mempergunakan jurus Buddha tersenyum melambaikan tangan Disusul pula dengan kupu-kupu terbang menoto air Lalu jurus-jurus hebat lainnya yang menyambar gencar kepada orang si Hon itu Tapi dengan mengandalkan kegesitan tubuhnya Orang si Hon itu selalu berhasil mengelakan diri Jagalah seranganku kata Hon Pusi yang dengan suara yang nyaring Ketika suatu kali dia telah mengelakan diri dari serangan Kuei Siung Dia melancarkan cengkeraman tangan ke arah dada si gadis dengan sikap ceriwi sekali Dengan jurus menangkap ikan menghalau air Itulah penyerangan yang dilakukannya dengan gerakan yang biasa Tetapi karena dia telah sempurna ginkannya Dengan sendirinya dia dapat melaksanakan serangannya itu secepat hilat Waktu itu Kuei Siung jadi tambah gusar saja Karena dia melihat semakin lama Hon Pusian itu semakin kurang ajar Pedangnya diputar melindungi tubuhnya dan sinar pedang yang putih gemerlapan itu telah mengurung dirinya Sehingga tidak ada satu serangan pun yang berhasil menembus penjagaannya yang ketat itu Hon Pusian melihat betapa serangannya tidak berhasil Bahkan si gadis mengadakan penjagaan diri begitu rapat Jadi semakin penasaran Beberapa kali dia melancarkan serangan lagi Waktu itulah Yohem telah berteriak nyaring Enciwesiang, mundurlah, biarlah aku yang menghadapi orang ceriwis itu Kuei Siang sebetulnya tidak setuju dengan tawaran jasa Yohem Tetapi karena mengingat Yohem baru saja menyelesaikan pelajarannya pada gurunya Yaitu Libun Hap, dia ingin melihat sampai di mana Yohem Bisa menghadapi lawan yang cukup berat ini Baik adik Hem, tetapi engkau harus hati-hati Kuei Siang sambil menikam kepada lawannya Dan waktu Hon Pusian melompat mundur Di saat itulah dia telah membarangi melompat ke belakang Sedangkan Yohem telah loncat maju mendekati Hon Pusian Sambil berkata, aku yang akan mewakili R.C.S. yang untuk mengajar adat padamu Lelaki hidung belang kata Yohem Semula Hon Pusian dan kawan-kawannya heran dan tertegun melihat pemuda di hadapannya Engkau sedang bergurau atau bersungguh-sungguh kawan kecil Tegur Hon Pusian dengan suara yang dingin Disertai dengan suara tertawa yang meremehkan sekali Aku bersungguh-sungguh Majulah Kau tidak mempergunakan senjata Aku pun akan menghadapimu dengan bertangan kosong kata Yohem Bola match Hon Pusian jadi bergerak-gerak bermain tidak hentinya Karena dia jadi diliputi kemarahan yang bukan main Kau, kau terlalu menghinaku kata Hon Pusian mendongkol Dan engkau jangan menyesal jika kelak aku menurunkan tangan keras padamu titik Silahkan kata Yohem sambil tersenyum tenang Kemudian Yohem telah membenarkan kedudukan kakinya Memperkuat besi-besi kedua kakinya silahkan menyerang katanya menantang lagi Karena gusar sekali telah membuat Hon Pusian tertawa gelak-gelak dengan suara yang mengandung hawa pembunuhan Baik, baik, aku akan melancarkan serangan kepadamu Engkau jagalah dan Hon Pusian dalam gusarnya sudah tidak memperdulikan Dan nanti akan ada yang mengatakan situa menghina si kecil Yang terpenting dia harus dapat merubuhkan anak muda ini Tangan kirinya telah digerakkan melingkar-lingkar seperti juga seekor ular saja Kemudian tangan kanannya juga telah bergerak-gerak lagi dengan cepat Dalam waktu yang sangat singkat sekali Dia telah meluncurkan empat gempuran dari empat penjuru Tetapi Yohem yang sekarang bukan Yohem beberapa saat yang lalu Yohem sekarang telah merupakan seorang pemuda yang tangguh dan gagah Kepandainya tidak berada di sebelah bawah kepandain Kwee Siang atau Fang Kwee In Dia hanya masih kalah pengalaman dibandingkan dengan kedua orang itu Sekarang melihat lawannya melancarkan serangan kepadanya Tampak Yohem masih berdiri tegak menantikan saja Sampai akhirnya setelah kepalan kedua tangan Hon Pusian hampir tiba di dada dan lambungnya Di saat itu juga tampak Yohem telah mengerakkan kedua tangannya seperti gunting japit Dan dia ingin mengunci tangan lawannya Namun karena memang baru kali ini Yohem berkelahi mempergunakan tenaga latihannya Maka dia masih kurang pengalaman Dia telah berhasil menjapit dan menggunting kedua tangan lawannya serta si kuncinya Tetapi waktu dia harus menekan ke bawah agar tangan lawannya itu patah Yohem tidak sampai hati dan dia melepaskan kunci tangannya itu kembali Hang Pusian yang semula telah putus asa dan terkejut Setelah waktu kedua tangannya terkunci tangan lawan dan mengeluh dalam hati Akhirnya jadi bernafas lega waktu merasakan kedua tangannya terbebaskan dari jepitan tangan Yohem Tanpa membuang kesempatan yang ada tampak Hon Pusian telah meluncurkan tangan kanannya ke arah lambung Yohem Duk Yohem yang tidak menyangka bahwa lawannya bisa berlaku curang seperti itu telah kena digempur lambungnya Sampai dia mengeluarkan jerit tertahan dan telah terguling Tetapi cepat sekali dia telah bangkit pula Kwee Siang yang menyaksikan hal itu jadi marah sekali Dia telah membentaknya Kau seorang pengecut yang tidak tahu malu titik Baru saja Kwee Siang ingin melancarkan serangan kepada lawannya Tiba-tiba Yohem yang telah melompat berdiri lagi telah berseru Mundurin Chie Siang Biar aku mewakilimu menghajar adat padanya Teriaknya sambil melompat ke depan Kwee Siang Kwee Siang ragu-ragu Tetapi setelah berkata Hati-hati adik Him Dia licik sekali lalu dia mengundurkan diri Ya, aku telah merasakannya tadi Manusia seperti dia tidak perlu dikasihani mengangguk Yohem Dan kali ini Yohem tidak meminta lawannya menyerang Sambil menjejakan kakinya tampak tubuh Yohem telah meloncat cepat sekali Kedua tangannya telah bergerak melancarkan pukulan-pukulan yang didasyat Dalam sekejap mati saja 10 jurus sudah berlalu Dan Hon Pusian telah terdesak sementara waktu Walaupun dia memiliki ginkang yang tinggi Tetapi karena dia diserang dengan gencar dan memang Yohem tengah marah sekali Maka dia jadi sibuk sendirinya Tetapi Hon Pusian cepat sekali berhasil mengendalikan keadaan Dengan mengeluarkan suara bentakan yang nyaring beruntun Dua kali dia telah menggerakkan kedua tangannya untuk membalas serangan-serangan Yohem Gerakan-gerakan Yang dilakukannya ternyata bisa menindih juga tenaga serangan Yohem Pergunakan jurus-jurus Kim Iekun Hoat Ilmu pukulan tangan kosong ikan emas Teriak Kwe S yang ketika melihat Yohem agak gugup dikurung oleh serangan-serangan kedua tangan lawannya Yohem baru teringat kepada jurus ilmu pukulan tangan kosong yang diajarkan oleh gurunya Yaitu Li Bun Hap Kemudian dia telah merobah Kero menyerangnya Dengan menjejakan kakinya Tubuhnya cepat sekali meloncat ke tengah udara dengan meletik seperti seekor ikan Tubuhnya melengkung dan meluncur turun menyambar kepada lawannya dengan kedua tangan dijulurkan Waktu itu tampak Han Pusian telah mengeluarkan kegesitannya melompat ke belakang Ingin mengelakkan diri dari serangan yang dilancarkan Yohem Tetapi gerakan Yohem tidak kalah gesitnya Begitu serangannya gagal Dia mengulangi lagi dengan serangan berikutnya Kali ini kedua tangan Yohem menyambar dengan cepat sekali Mengandung kekuatan lewekang yang murni Angin serangan berdasir halus Tetapi memiliki kekuatan yang dasyat sekali Duk tidak dapat Han Pusian mengelakkan diri dari serangan itu Dan dia telah terjung ke bergulingan di atas tanah Ketiga orang kawannya telah melompat menyerang kepada Yohem Dengan mempergunakan senjata masing-masing Yaitu sebatang golok panjang Sedangkan kawan Han Pusian yang seorangnya lagi telah melompat ke samping Han Pusian Untuk memeriksa keadaan kawannya yang seorang ini Tetapi Yohem dengan berani telah melayani ketiga orang lawannya Kwe S yang tidak senang melihat lawan-lawannya melakukan penyerangan secara mengeroyok Maka dia telah mengeluarkan suara bentakan sambil melompat menghampiri ke gelanggang pertempuran dan memutar pedangnya Ketiga orang kawan Han Pusian itu mana bisa menghadapi serangan Yohem dan Kwe S yang Baru berlangsung sepuluh jurus saja tampak dua orang di antara mereka telah tergempur dadanya oleh kepalan tangan Yohem Rubuh Tingsan tidak sadarkan diri Sedangkan yang seorangnya lagi telah terkena tikaman pedang Kwe S yang Rubuh Tingsan juga setelah merintih beberapa kali Kawan Han Pusian yang seorang lagi yang tadi telah menotok jalan darah Fang Kui In jadi ketakutan setengah mati Cepat-cepat dia pentang langkah lebar untuk melarikan diri Sedangkan Han Pusian telah merangkak untuk bangun Kau harus binasa jika tidak mau membuka totokan kawanmu itu pada sahabat kami Kita Kwe S yang mengancam sambil mendelikan matanya Aku akan membukanya Aku akan membukanya Kata Han Pusian dengan ketakutan dan merintih menahan sakit pada dadanya Dengan bersusah payah dia telah berjongkok di samping Fang Kui In dan menguruti beberapa jalan darahnya Sehingga dalam waktu yang singkat Fang Kui In telah tersadar dari tingsannya Han Pusian tanpa mengatakan sesuatu telah membalikan tubuhnya dan berlari meninggalkan tempat itu Sedangkan saat itu Fang Kui In telah berdiri sambil mencaci maki kecurangan lawannya itu Seorang pelayan yang sejak tadi bersembunyi ketakutan bersama-sama dengan kawan-kawannya menghampiri Fang Kui In Loya, cuan besar, kalian harus berhati-hati, tentu, bajingan si Han itu tidak mau sudah kata pelayan itu Lebih baik Loya bertiga pergi saja dari sini, untuk mencegah krewalan Fang Kui In tertawa dingin Hem, berapa hebatnya si kepandayan orang si Han itu kata Fang Kui In Bukan soal kepandayannya, juga kawannya yang berjumlah banyak masih tidak apa-apa tetapi justru dia merupakan putra Han Tetok seorang yang paling berkuasa di kota ini Han Tetok berarti gubernur si Han Oh pantas kalau begitu kata Fang Kui In sambil senyus sinis Pantas dia berani bertindak sewenang-sewenang di tempat ini titik Itulah Loya, sebentar lagi dia tentu akan datang kembali bersama anak buah ayahnya Jalan yang paling selamat lebih baik Loya bertiga cepat-cepat berlalu saja titik Tetapi Fang Kui In malah menggelengkan kepalanya Tidak, aku justru ingin melihat bagaimanakah anak buahnya Han Tetok itu Jika mereka berlaku sewenang-wenang, hem, hem, nanti kami menghajar mereka tidak tanggung-tanggung Dan setelah berkata begitu, tampak Fang Kui In mendengus beberapa kali dengan penuh kemarahan Pelayan itu jadi tidak berdaya membujuk ketiga orang tamunya itu Terlebih lagi Yohim juga telah berkata Justru kesempatan ini yang harus kita pergunakan untuk membasmi manusia-manusia jahat Seperti Han Tetok dan puterannya itu Bukankah begitu Paman Fang dan N'Cie Siang? Fang Kui In dan Kue Siang telah menganggukan kepalanya Dan mereka telah perintahkan pelayan untuk mempersiapkan makanan untuk mereka Para pelayan yang tadi telah menyaksikan kehebatan Yohim bertiga Jadi sangat menghormat sekali, dan mereka melayaninya dengan telatan sekali Mereka mempersiapkan semua makanan dan minuman untuk ketiga orang tamu tersebut Waktu itu Yohim telah makan pula menghabiskan satu mangkok nasi Sedangkan Fang Kui In yang memang gemar makan itu menghabiskan dua mangkok nasi lagi Hanya kue es yang tidak makan nasi, hanya sekali-sekali mencobai makanan yang terdiri dari beberapa rupa masakan itu Pelayan-pelayan rumah makan itu seperti juga ketakutan dan bercampur khawatir Karena mereka telah mengetahui siapa itu Han Tetok, ayah dari Han Pusian Tentu akan ramai nanti bisik beberapa orang tamu yang memiliki sedikit keberanian dan tetap berada di ruangan itu Ya, Han Tetok tentu akan mengirim orang-orangnya Dia bermaksud akan menangkap ketiga orang yang telah menghinanya Seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu ada orang yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara Hanya disebabkan berkelahi dengan anaknya Tetok Kalau itu benar, kita akan menyaksikan keramaian bilang yang lainnya Tiba-tiba dari arah luar rumah makan itu terdengar suara hiruk-pikuk Muka para pelayan rumah makan itu telah berubah pucat, tubuh mereka menggigil Begitu juga tamu-tamu yang masih berada di ruangan itu telah jadi ketakutan Suara hiruk-pikuk itu makin terdengar jelas dan semakin lama semakin berisik disusul Dengan melangkah masuknya beberapa orang berpakaian tentara yang berseragam Mana yang tadi telah menghinat cuan muda kami teriak beberapa orang di antara mereka saling susul Dengan berani Yohem berdiri, karena Yohem tidak mau kalau nanti pemilik rumah makan dan pelayannya akan menjadi korban dari pasukan Han Tetok Aku tadi yang menghajar Han Pusian menyahut Yohem dengan suara nyaring Pasukan tentara berseragam itu telah memandang ke arah Yohem dengan bengis Tetapi kemudian sinar mati mereka memancarkan keheranan karena mereka tidak bisa percaya Bahwa yang mengaku telah menghajar Han Pusian tidak lain seorang pemuda tanggung yang mungkin baru berusia di antara 15 tahun Kau, kau yang telah menghina Han Xiao Jin kami tegur salah seorang di antara mereka Yohem mengangguk Benar dia mengangguk pasti Memang tadi aku yang telah menghina majikan mudamu itu Tidak ada sangkut prautnya dengan orang lain Muka para pasukan berseragam itu berubah hebat Mereka memandang bengis Sampai akhirnya yang menjadi pemimpin mereka itu telah berdiri sambil katanya Baik Karena engkau telah mengaku jujur dan berterus terang Engkau Ku bebaskan dari hukuman dipukulirotan Tetapi kau harus ikut kami menemui Han Tetok Tai Jin Untuk mendengar keputusan Han Tetok Kau kami tangkap titik Yohem tertawa dingin Apakah kau tidak salah berbicara? Tanya Yohem Apanya yang salah titik Tadi kau ingin menangkap aku titik Benar, engkau kami tangkap karena engkau telah berani menghina majikan muda kami titik Aku bukan menghinanya Justru dah merupakan gentong kosong yang tidak punya guna menyahuti Yohem dengan mengejek Perwira pasukan itu jadi gusar Dia melangkah mendekati Yohem Anak muda kurang ajar Tertahukan kau bahwa kami bisa merobek mulutmu yang telah berani mengeluarkan kata-kata yang tidak baik itu Yohem tidak gendar oleh ancaman seperti itu Dia tertawa dingin Kukira tidak semudah itu untuk menangkap aku Katanya kemudian tawar sekali Jika kalian tidak percaya Silahkan kalian maju dan aku akan melayanimu Anak muda berseragam itu kanannya Untuk maju menangkap Congkak dan tekebur bentak perwira dengan marah Dia mengangkat tangan mengisyaratkan kepada anak buahnya agar Yohem Tetapi Yohem tidak menjadi takut Dia tetap berdiri dengan sikap yang tegak dan bibirnya tersungging Seulas senyuman mengejek Waktu dua orang dari pasukan tentara tetok itu menghampiri dekat dan mengulurkan tangannya Untuk mencengkeram pergelangan tangan pemuda ini telah menggeser sedikit kedudukan kaki kanannya Dia membuat setengah lingkaran dengan jari tangannya menengada sehingga seperti juga ingin menotok pergelangan tangan dari kedua tentara pasukan tetok itu Tentu saja tentara itu jadi terkejut dan cepat-cepat menarik pulang tangan mereka dan melompat mundur Gerakan yang dilakukan Yohem tadi merupakan gerakan membela diri Karena jika kedua orang tentara tetok itu memaksakan diri untuk melancarkan serangan mereka Berarti mereka juga tidak akan luput dari tetokan yang dilancarkan Yohem Kedua tentara tetok itu masih menguapirkan keselamatan mereka sendiri Itulah sebabnya mereka membatalkan maksudnya untuk melancarkan serangan dan telah menarik pulang tangan mereka masing-masing Tetapi Yohem mana mau melepaskan mereka begitu saja Secepat kilat kedua tangannya telah bekerja Tangan yang kiri telah melayang ke arah dada dari salah seorang lawannya dan mencengkeramnya dengan kuat dan keras Sedangkan tangan yang saptunya lagi bergerak menghantam dada lawannya yang lain Duk terdengar suara tinju Yohem singgah di dada korbannya Dan orang itu mengeluarkan suara jeritan keras Tubuhnya terapung kemudian terbanting di lantai tidak bergerak lagi sebab jatuh pingsan Sedangkan lawan Yohem yang seorang lagi yang kena dicengkeram dadanya oleh tangan kiri Yohem Tampaknya benar-benar menderita kesakitan dan ketakutan Kesakitan karena kulit dadanya kena dicengkeram oleh Yohem Sedangkan ketakutan karena diakwatir dirinya akan mengalami nasib yang sama seperti yang dialami kawannya Yohem melakukan segalanya tanpa membuang waktu Hanya dalam beberapa detik itu Selesai menghantam rubuh lawannya yang seorang Tenaga dalamnya segera disalurkan Kedada lawannya yang sedang dicengkeram Kemudian mengangkatnya dan membantingnya ke lantai Buk tubuh orang itu telah kena terbanting keras sekali Dan dia mengeluarkan suara jeritan yang sangat menyayatkan hati Sedangkan Yohem telah mengibaskan bajunya beberapa kali dengan sikap yang angkuh Sehingga membuat perwira pemimpin rombongan tentara tetok itu tambah mendongkol Maju, tangkap diakata pemimpin perwira itu Sisa tentara tetok yang berjumlah belasan orang itu telah mengiakan Dan mereka mengurung Yohem dengan di tangan masing-masing telah tercekal sebatang golok Tetapi para tentara tetok itu tidak berani berbuat sembarangan Karena tadi mereka telah menyaksikan betapa dua orang rukan mereka telah berhasil dirubuhkan Yohem dengan mudah Hanya dengan satu gebrakan saja kedua orang tetok itu jatuh pingsan Maka tentara-tentara tetok yang lainnya ini tidak mau mengalami nasib seperti kedua kawannya Yohem tidak takut walaupun dia dikurung di tengah-tengahan zaman para tentara tetok itu Perwira yang menjadi pemimpin dari pasukan tetok telah mengeluarkan teriakan-teriakan Menganjurkan anak buahnya segera mulai melancarkan serangan Karena teriakan-teriakan dari perintah perwira atasannya Walaupun hati masing-masing merasa takut menghadapi Yohem Toh pasukan tentara tetok itu telah menyerbu serentak Golok mereka berkelebat-kelebat menyilaukan Matthew di samping mengerikan sekali Tetapi belum lagi Yohem mengelakkan diri atau membalas menyerang Bersamaan waktunya dengan itu tiga orang tentara tetok telah terpental keras dan terbanting di lantai Sambil mengeluarkan suara jeritan Karena mereka telah kena dibuat terpental oleh tendangan kaki Fang Kui In Begitu pula Kui Es yang telah melompat dan memutar pedannya melancarkan serangan kepada tentara tetok itu Setiap sinar putih dari pedannya itu menyambar Maka di saat itu pula tampak seorang tentara tetok rubuh terguling di lantai Binasa dan ada juga yang hanya terluka berat dengan paha yang terpotong atau tangan yang buntung Dalam sekejap Matthew saja terdengar suara jeritan-jeritan kesakitan yang ramai sekali Perwira yang menjadi pemimpin pasukan tersebut jadi terkejut dan ketakutan Bukannya dia ikut menerjang maju guna membantui anak buahnya Justru dia telah memutar tubuhnya dengan maksud ingin mengambil langkah seribu Waktu itu Kui Es yang bertindak cepat sekali Dia telah mengeluarkan suara nyaring Tau-tau tubuhnya telah melompat melambung ke tengah udara Menyusul perwira yang menjadi pemimpin pasukan itu Dan mata pedannya telah menempel di tengku perwira yang menjadi pemimpin pasukan tentara tetok itu Jika kau berusaha melarikan diri Pedangku tidak akan kenal kasihan dan akan menusuk masuk dagingmu ancam Kui Es yang dengan suara sungguh-sungguh perwira itu ketakutan bukan main Tetapi dia berusaha untuk menyembunyikan perasaan takutnya dan telah membalikan tubuhnya menatap tajam pada Kui Es yang Sambil bentaknya dengan suara bengis Apakah kau seorang wanita berani menghina hamba negeri? Apakah engkau tidak takut akan dihukum pancung dengan perbuatanmu ini menghinamu? Justru engkau sendiri yang telah mengajak anak buahmu untuk mengacau di tempat ini Jika dalam urusan ini engkau masih berusaha membela diri Baik, baik, cabutlah pedangmu Mari kita bertempur untuk menentukan siapa yang kalan dan siapa yang menang dingin sekali suara Kui Es yang Daya telah berkata dengan wajah tidak memperlihatkan perasaan apa-apa Hati perwira itu jadi ciut sendirinya Tetapi dalam keadaan terjepit seperti itu telah membuat dia terpaksa mencabut keluar goloknya yang sejak tadi tergantung di pinggangnya Bagus! Aku memberikan kesempatan padamu untuk melancarkan serangan terlebih dulu kata Kui Es yang Nah mulailah! Ditantang dan didesak terus-menerus dengan care seperti itu Perwira yang menjadi pimpinan pasukan tetok itu telah menggerakkan goloknya dengan mengeluarkan suara seruan yang sangat bengis Tau-tau goloknya telah bergerak dengan mempergunakan jurus-jurus ilmu golok perguruan Chin Su Pei Sebuah perguruan yang cukup punya nama di daerah barat daratan Tionggoan Golok itu menyambar dengan menimbulkan suara kesiutan yang sangat kuat dan keras sekali Menyambar ke arah Kui Es yang dengan gerakan yang aneh sekali Seperti juga menikam Seperti juga menabas Sehingga sulit diterka arah sasaran mana yang dipilihnya HMMM Rupanya dia ahli ilmu Tsuhoat Ilmu silat golok Yang memiliki kepandayan cukup lumayan Pikir Yoheim di dalam hatinya Tetapi dia tidak menjadi takut karenanya Waktu golok itu menyambar dengan cepat sekali ke arah dadanya Tampak Yoheim telah menggerakkan tangan kirinya Tau-tau dia telah menjepit golok lawan Kemudian sekali menghentak Patahlah golok itu menjadi tiga potongan yang dua potongan jatuh menimbulkan suara berisik di lantai Sedangkan tangan kanan Yoheim juga tidak tinggal diam Dia telah memukulkan kepalanya tangan kanannya ke arah dada perwira tentara tetuk itu Buk Jitu sekali serangan itu mengenai sasarannya Sehingga perwira itu merasakan dadanya seperti juga akan melesak hancur Dalam keadaan demikianlah Dengan adanya peristiwa seperti itu Walaupun si perwira itu bermaksud mengelakkan diri dan menyelamatkan jiwanya Sudah tidak bisa sebab begitu kepalan tangan Yoheim menghantam segera tubuhnya terpental keras dan amruk di atas lantai Dengan mengeluarkan suara gedegugan yang keras Jiwanya juga telah melayang tubuhnya hanya sempat berkelejutan beberapa kali Kemudian diam untuk selama-selamanya Waktu itu Yoheim dan Ques yang tengah sibuk melayani tentara tetuk yang berjumlah cukup banyak itu Kembali Yoheim telah berhasil merubuhkan dua orang lagi Sedangkan pedang Ques yang juga telah berhasil melukai tiga orang tentara tetuk itu Sisanya yang kurang lebih hanya tinggal enam orang Jadi ketakutan Juga di waktu itu mereka melihat pemimpin mereka telah terpental dan binasa di tangan Yoheim Fang Kuiin sendiri dengan mengeluarkan suara seruan yang sangat nyaring telah mengibaskan golok dan tangan kirinya berulang kali Dalam sekejap metri saja ke enam tentara tetuk itu telah dapat dihabiskan semuanya Yang menggeletak merintih kesakitan Apakah kalian tidak ingin cepat-cepat angkat kaki bentak Fang Kuiin kepada tentara tetuk yang hanya terluka dan tengah merintih kesakitan Yoheim menghampiri dua orang tentara tetuk yang tengah berjongkok kesakitan karena paha mereka kena tertabas goloknya Fang Kuiin Kalian ingin mati seperti pemimpin kalian tanyanya dengan suara yang bengis Kedua orang tentara itu tentu saja jadi ketakutan mereka menangis sesambatan meminta ampun Hm, kalian ingin diampuni oleh kawan-kawanku, tetapi ingat, jika di lain saat kalian masih melakukan perbuatan yang sewenang-sewenang Tentu aku tidak akan berlaku setengah hati dan akan membinasakan kalian tanpa mengenal kasehan lagi Nah, sekarang pergilah, bawa pula itu mayat kawan-kawanmu Kedua orang tentara tetuk itu berulang kali telah menyatakan terima kasihnya sambil berlutut menganggukan-nggukan kepalanya Fang Kuiin dan Kuei Siang jadi berterima kasih, sekali, karena mereka telah tertolong justru dengan adanya Yoheim Coba kalau mereka berdua saja, Kuei Siang dan Fang Kuiin tentunya tidak akan semudah itu memperoleh kemenangan Karena tentara tetuk itu umumnya memiliki kepandayan yang tinggi dan terlatih Him Chie, hebat sekali kepandayanmu itu Tidak sia-sia engkau belajar pada li bun haplo ciampu benar adik Him Engkau hebat sekali, aku yang telah melatih diri puluhan tahun Ternyata tidak bisa melebih kepandayanmu yang hanya berlatih selama dua tahun itu Benar-benar kau hebat sekali Yoheim cepat-cepat mengeluarkan kata-kata merendah Dia juga merasa malu Para tentara tetuk yang terluka dan tengah membereskan mayat-mayat kawan mereka mendengar percakapan Kuei Siang bertiga Mereka jadi berpikir, entah siapa pemuda tampan ini yang memiliki kepandayan demikian tinggi Walaupun usianya masih demikian muda pikir mereka Salah seorang dari tentara tetuk telah memberanikan diri mendekati Yoheim Kemudian dia berlutut memberi hormat sambil bertanya takut-takut Siang Wenghiong Bolehkan kami mengetahui namamu yang besar dan gelaranmu yang harum titik Yoheim jadi kikuk sendirinya aku bukan Enghiong Aku juga tidak memiliki kepandayan apa-apa Namaku Yoheim tidak memiliki gelaran apapun Sahut Yoheim akhirnya Siang Wenghiong Siang tanya tentara tetuk itu Yoheim mengangguk Benar apakah yang dibuat heran oleh kau? Tanya Yoheim sambil mengawasi tentara itu dengan sorot metu yang tajam Bukan begitu Siang Wenghiong Justru mendengar Siang Wenghiong Siang Maka aku teringat kepada seorang Seorang pendekar yang paling terkenal dan merupakan super sakti dalam persilatan Yaitu Sim Tiao Tai Hiap Yoko Beliau ayahku tanda seru menjelaskan Yoheim Ohaha berseru tentara itu sambil memperlihatkan sikap terkejut dan girang Dulu 20 tahun yang lalu Semasa dalam peperangan yang hebat dengan tentara titik Mongolia Aku pernah menerima pertolongan Sim Tiao Tai Hiap Yoko Sehingga aku terhindar dari injakan kaki kuda titik Kau pernah bertemu dengan ayahku Tanya Yoheim jadi tertarik mendengar orang menyebut-nyebut perihal pertemuannya dengan ayahnya Pernah dua kali, kedua kalinya pertemuan itu terjadi di kota Siang Yang kata tentara tetuk tersebut Waktu itu dia telah menghela nafas panjang Katanya kemudian Dan sekarang Saya menyesal sekali Karena aku tidak mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Sim Tiao Tai Hiap Yoko Agar Aku rajin-rajin melatih diri tiga jurus yang diberikan Kata Sim Tiao Tai Hiap Yoko Jika aku bisa menguasai benar-benar ketiga jurus itu Di medan pertempuran tentu tidak ada tentara musuh yang bisa melawan kepandaianku Sayang sekali aku bodoh Dan otakku pun tumpul Aku tidak bisa menangkap benar ketiga jurus itu Akhirnya membuat aku malas melatih diri Dan sekarang aku telah lupa sama sekali ketiga jurus itu setelah berkata begitu Tentara tetuk yang seorang ini telah mengawasi Yohim dengan sorot metu yang tajam Lalu sambungnya lagi Yoh Siao Weng Hiong Apakah benar-benar engkau tidak memiliki gelaran titik? Yohim mengangguk Aku tidak memiliki kepandaian bagaimana aku bisa memergunakan gelaran yang hanya bisa membuat aku congkak dan sombong Untuk apakah gelaran itu titik? Maaf dan ampunkan, Siao Weng Hiong jika memang Siao Weng Hiong belum memiliki gelaran Apakah tidak ada baiknya untuk mengenang jasa-jasa ayah Siao Weng Hiong yang pernah berhasil mengusir musuh dan mempertahankan kota Siongjang? Di daerah selatan maka Siao Weng Hiong boleh mengambil setengah gelaran dari ayah melalu ditambah setengah lagi Bagaimana kalau engkau bergelar Sintiaw Tianlem, Raja Wali Sakti dari langit selatan? Maafkan jika itu kurang baik dan maafkan juga akan kelancanganku memberikan gelaran bagus berseru Fang Hiong Yohim jadi heran, dia memandang kepada paman Fangnya itu Apanya yang bagus paman Fang tanya Yohim sambil mengawasi terus paman Fangnya ini Gelaranmu itu yang bagus kata Fang Kui In Gelaranmu itu yang baik sekali untuk selanjutnya engkau bisa memergunakan gelaranmu itu Yaitu Sintiaw Tianlem Yohim Nah terimalah ucapanku ini, di mana telah lahir seorang pendekar Sakti Sintiaw Tianlem Yohim Dan setelah berkata begitu tampak Fang Kui In telah merangkapkan sepasang tangannya untuk memberi hormat kepada Yohim Keruan saja Yohim jadi gugup dan kikuk dia cepat-cepat membalas hormat dari Fang Kui In Kue Es yang juga telah memberikan selamat padanya dengan memberi hormat Tentara tetok yang seorang itu yang telah berikan gelaran kepada Yohim Tampaknya gembira sekali Siapakah namamu tanya Fang Kui In sambil tersenyum pada tentara itu Siaw Jin Sibian dan bernama Tung Pah Nanti jika kalian bertemu dengan Yoko Tai Hiap, tolong sampaikan salamku titik Terima kasih ongkohdian kata Ohim sambil membungkukan tubuhnya memberi hormat Engkau telah menghadiahkan aku gelaran yang baik, bahkan disetujui oleh Paman Fang dan Nciyes yang aku yakin Beradanya engkau dalam pasukan tetok hanyalah terpaksa saja, karena dalam hal ini engkau tentu hanya menuruti perintah atasan saja, bukan titik Bian Tung Pah menganggukan kepalanya beberapa kali dia telah membenarkan perkataan Yohim Dan aku telah memikirkan untuk mengundurkan diri dari pekerjaanku sebagai alat negara Karena terkadang aku menerima perintah untuk melakukan pekerjaan yang tidak menurut isi hatiku Maka dari itu, nanti aku minta pensiun saja dan hidup dengan berdagang kecil-kecilan Bagus itu bagus sekali kata Fang Kui El N Itulah care yang terbaik, sehingga engkau tidak perlu korban Perasaan Bian Tung Pah juga menyatakan terima kasihnya atas perlakuan Yohim bertiga Kemudian bersama-sama dengan kawan-kawannya yang hanya terluka mengangkat mayat-mayat kawan mereka Semua tentara tetok yang masih hidup itu bergidik sendirinya setelah mengetahui bahwa Yohim adalah putranya Yoko Sedangkan pelayan rumah makan telah membersihkan darah dan merapihkan bangku kursi dan meja yang telah pada terbalik itu Sedangkan noda sewe di lantai segera dihapus dengan kain pemasuh Dalam sekejap mati saja ruangan rumah makan itu telah rapih lagi Sedangkan Yohim bertiga telah makan-makan lagi Mereka tidak memperdulikan tamu-tamu berdatangan dan kasak kusuk membicarakan mereka Setelah puas makan minum Yohim bertiga meninggalkan rumah makan itu Banyak orang-orang penduduk kota itu yang berdatangan ingin melihat rupa dan wajah dari putra Sintiau Tai Hiap Tapi Yohim bertiga telah melarikan diri dengan cepat sekali meninggalkan tempat itu Mereka mempergunakan jinkang yang telah semparna Hanya dalam beberapa detik mereka sudah jauh meninggalkan rumah makan dan penduduk kota tersebut Hal ini dilakukan karena mereka tidak ingin dipersulit dengan berbagai pertanyaan dan sanjung puji dari penduduk kota itu Waktu itu, Yohim telah berkata kepada Fang Kui In Di saat mana mereka telah berada di luar kota sebelah timur Fang Susiok, apakah kita melanjutkan perjalanan kita lagi tanyanya? Fang Kui In mengangguk membenarkan Maka mereka telah menghampiri perahu mereka dan telah melompat naik ke atas perahu tersebut Perahu itu pun berlayarlah meninggalkan tempat itu Setelah berlayar selama 4 hari lagi, mereka tiba di pelabuhan kota Musing Kuan Tetapi mereka hanya singgah untuk makan dan minum mengisi perut, lalu melanjutkan perjalanan mereka pula Berlayar lagi 11 hari tentu kita akan tiba di kota Supokuan Di kota itu kita bisa meminta keterangan dari orang-orang yang pernah melihat Sim Tiao Tai Hiap Karena Sim Tiao Tai Hiap pernah berkali-kali datang di kota tersebut Yohem Girang bukan main mendengar hal itu Dia serasa ingin cepat-cepat bertemu dengan ayah kandungnya, bertemu Muka Dan juga Kuei Siang, begitu rindu ingin bertemu dengan pendekar super sakti tersebut Benar saja, setelah mereka berlayar 11 hari Di saat itu mereka telah tiba di kota Supokuan Kota perdagangan yang ramai sekali dan memiliki penduduk yang padat Kita telah sampai menjelaskan Fang Kuiin waktu mereka telah tiba di pelabuhan kota tersebut Dengan tidak sabar Yohem telah melompat ke dermaga dan berjalan dengan langkah lebar Tunggu dulu Hin Jie teriak Fang Kuiin yang sedang mengikat perahunya Nanti kau tersesat titik Yohem sudah tidak sabar sekali Cepat sedikit paman Fang katanya dengan suara tidak sabar Kuei Siang yang melihat kelakuan Yohem jadi tersenyum Dia pun merasakan hatinya tergoncang keras sekali Waktu itu Fang Kuiin telah selesai mengikat perahunya Tetapi ketika dia ingin menghampiri Yohem dan Kuei Siang untuk meninggalkan tempat tersebut Tiba-tiba dari arah ujung dermaga yang satunya Telah berjalan seseorang dengan langkah kaki yang lebar Dan orang itu juga sambil menghampiri telah berteriak-berteriak dengan suara yang sangat nyaring Hei tunggu dulu Tunggu dulu titik Fang Kuiin mengerutkan alisnya Karena dia melihat bahwa orang itu memiliki wajah yang kurang berkesan baik Tampaknya mati orang itu bersinar tajam dan jahat Ada urusan apakah, hengtai, saudara, tanya Fang Kuiin berusaha bersikap semanis mungkin Karena dia menyadari dirinya merupakan pelancongan belaka Kalian memakai perahu? Dan perahu kalian ini diikatkan di dermaga ini Kalian harus membayar seratus tel para kata orang itu setelah datang dekat Dan Fang Kuiin saat itu juga telah bisa melihat jelas wajah orang itu yang berpotongan empat persegi Dan matanya memandang tajam menyeramkan Ukuran kedua matanya itu tampaknya lebih besar dari mata orang dewasa yang wajar Kumis, dan jenggotnya yang tumbuh kaku itu menambah wajahnya semakin tidak enak dilihat Dengan lobang hidung yang nyungap ke atas Apa, apa kau biang tanya Fang Kuiin tergagap, karena dia terkejut atas permintaan orang itu Mana ada uang sewa titip perahu sebesar seratus cil perak seperti yang diminta orang itu Sedangkan paling tidak hanya satu atau dua cil saja Aku mengatakan jika kau ingin menitipkan perahu di dermaga ini maka kalian harus menyerahkan uang sewanya Sebesar seratus cil perak Tidak dengar Seratus cil perak Sudah dengar Seratus cil perak mendengar perkataan orang itu tentu saja Yoheem bertiga jadi tidak menyukai orang ini Hem, mungkin dia ini seorang buaya darat yang menguasai daerah ini Sehingga leluasa baginya untuk melakukan pemerasan-pemerasan terhadap orang yang lemah Pikir Fang Kuiin Karena berpikir begitu, sikap Fang Kuiin jadi tenang kembali dan lenyap dari perasaan herannya Sengaja dia memperlihatkan senyuman sabar cukupkah uang sewanya sebesar seratus cil perak tanyanya Jika engkau mau menambahkannya, itu lebih bagus lagi, tentu perahumu akan ku jagakan sebaik mungkin, agar tidak dirusak orang atau dicuri hilang oleh orang yang banyak berkeliaran di tempat ini Ketahuilah di pelabuhan ini banyak sekali pemeras-pemeras Mendengar perkataan orang itu, Fang Kuiin kembali tersenyum Lucu Lucu sekali katanya Apanya yang lucu tanya orang itu tidak mengerti Aku membeli perahu itu hanya dengan harga seratus sepuyuh cil Tetapi sekarang, ingin menitipkan perahu itu, harus membayar seharga seratus cil perak Bukankah itu merupakan suatu kejadian yang lucu sekali Mendengar perkataan Fang Kuiin, muka orang berewokan itu jadi berubah merah padam Karena dia menyadarinya bahwa kata-kata Fang Kuiin itu hanya ditujukan untuk menyindir dirinya